Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Malam hari ini adalah malam terindah bagi Lesti dan Bilar Setelah kemarin malam, ia memboyong berbagai nominasi di malam hari ini pun Di Kiss Award malam terakhir, Lesti dan Bilar memboyong berbagai nominasi lagi Ya, namun yang akan kita bicarakan adalah hal yang cukup menarik Yakni, wanita, 100 wanita tercantik di dunia Yang mana Lesti mengalahkan Lisa Blackpink Ya, mempati posisi kelima Hingga hal tersebut akhirnya menjadi trending di Twitter Sangat menarik sekali kan guys Seorang wanita dari Cianjur Memenangkan Menempatkan posisinya di posisi kelima wanita tercantik di dunia Ya, tentu saja bagaimana sih kriterianya Kok bisa si CDD mendapatkan nominasi tersebut Ya, kita tahu bahwa ini menimbulkan pro dan kontra Dari ada yang suka dan tidak suka Akhirnya, TCC dan TBW itu beda Karena banyak banget yang nanya Mimin terkait trending di sosial media hari ini Dan postingan Mimin sebelumnya Mimin, mau kasih info nih siapa sih TBW itu TBW terdiri dari 3 ahli beda Plastik Los Angeles Cosmetic surgery clinic yang mengklaim berperan penting Menempatkan 100 wanita tercantik dan 100 pria tertampan di dunia TBW juga dalam hal ini mengklaim Yang disupport oleh RNA, CNN, dan beauty magazine Sistem penilaiannya Masifis 50%, food 30%, global beauty standard 20% Ya, itulah kriteria dan penilaiannya Jadi, kalian yang pada penasaran harus juga tahu ini Jangankan asal komentar dan bicara sembarangan tentunya guys Ya, selanjutnya Indo TV Trend juga mengulas lagi TCC penilaiannya murni Berdasarkan food Nah, uniknya TBW sistem penilaiannya Ini pembeda guys ya Antara TCC dan TBW Ini adalah TBW yang Lesti masuk ke Mimin nomor 5 TBW sistem penilaiannya ditentukan oleh ahli melalui radio Fish 50% Masifisnya Food 30% Global beauty standard 20% Sudah jelas kan? Ya, tentu saja hal ini akhirnya menobatkan Lesti Kejora menjadi salah satu yang membuat banyak orang kaget Dia masuk lima besar Wanita tercantik di dunia pada tahun 2020 Salud Wanita berhijab satu-satunya masuk lima besar di tahun 2020 Congratif lesson Teteh Lesti Jeno DA Ya, tentu saja Kalau kalian adalah orang yang cinta tanah air Pastinya mendukung dan selalu men-support Apa yang diangkat di menangkan Dan Lesti adalah satu-satunya wanita berhijab Yang mampu menembus mengalahkan 100 wanita tercantik sedunia Dan masuk dalam nominasi Tengkat kelima Tentu hal ini banyak yang mendukung dan juga ada Dan tidak sedikit yang juga kontra Ya, macam-macam Eh, kaget banget ngalahin beberapa ilmi Ya, eh, kaget Sama aku juga Hasil voting? Ayu? Ya, tentu semua pada penasaran Tapi itulah tadi standar dunia Emang ini cakep dari lahir dunia Telat aja Tahunya katanya guys Ya, macam-macam pendapatnya Ada juga yang tidak suka Ada juga yang suka Tetapi kita jangan sok tahu Karena hal tersebut Penilaian itu sudah ada standarisasinya Jadi bagi kalian yang mau menghakimi Hujat sana, hujat sini Ya, silahkan Kalian jadi juri sendiri Pasti pemenangnya adalah kalian tentunya guys Jadi kita sebagai pendukung dan orang Indonesia Mendukung sepenuhnya Apa yang telah ditutupkan oleh PBW tersebut Semua pada tentunya mendukung Di ales tipe jorah Ya, tentu saja Seperti yang kita tahu Banyak yang juga mengungkapkan kesalutannya Prestasi yang tidak disangka-sangka Datang dari jalan yang juga tidak disangka-sangka Tentu di tahun ini adalah berkah tersendiri Bagi wanita gestrek yang satu ini tentunya Ya, bagaimana tidak Berbagai anugerah di malam hari ini Dia sabat Ya, dalam kiss one 2020 Artinya Dia juga Ya, luar biasa sih guys Termasuk luar biasa tentunya Dan Mengharu biru Bagaimana lalu? Dengan Bang Bi Mendapatkan kekasihnya banyak yang kontra juga Mengakuinya Bagi Bang Bi Pasti adalah Sesuatu yang indah baginya Tentu dia akan selalu menjaganya Sebagai pengganti Calon pengganti ayah kejauhan Dalam artian Menyayanginya dan menjaganya Kalau ayah tak akan tergantikan Tentu kita semua Mendukung hal yang terbaik Bagi keduanya Dan Mengucapkan selamat Bagi Lesti yang telah Mampu masuk Dalam Lima besar Seratus wanita Tercantik seudunya Jadi Bagi kalian Marilah kita selalu support Yang terbaik Mendukung Yang terbaik Dan cinta Tanah air tentunya Ya Kalau umpamanya Kalian suka dengan artis lain Tidak usahlah Menghujat Karena Itu sudah ada Standarisasinya Masing-masing Dan Bagi Lestlar Marilah kita selalu dukung Dan mendoakan Hal yang terbaik Untuk kapal Lekut kita Semoga Di tahun 2021 Meski Bilar bisa Mencintai Lesti Apa adanya Dan Mereka Menghalalkan Hubungannya Menjadi Kenyataan Sebagai Sepasang Suami Istri Pasangan Kekasih Akhirnya Selamanya Menyatus Hingga Ajar Memisahkan Semoga Apa yang Dibicara Kapal Lesti Dan Bilar Mendapatkan Bida Dari Allah Subhanallah Itu saja Kabar-kabar Terbaru Hari ini Jangan lupa Kekan Komentar Like Subscribe Tentunya Agar kalian Tak tertinggal Kabar-kabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Oke Terima kasih Telah menonton Yuk Bye Bye Bye